Oke teman-teman semua, pagi ini kita ada terima servisan komputer PC yang jenis desktop yang model seperti ini teman-teman juga mungkin tau ya, model desktop jadi disini komputernya sudah saya bongkar nih sudah saya bongkar, saya keluarin semua isi-isi daripada komputer PC-nya baik itu RAM, power supply, hard disk, CD-ROM, head sync kipas prosesornya, sama prosesor, sama RAM juga sudah saya copot jadi permasalahan komputer ini adalah terkadang bisa hidup, terkadang tidak bisa hidup ya, permasalahannya seperti itu terkadang bisa hidup, terkadang tidak bisa hidup jadi indikasi permasalahannya saat kita gunakan, contoh, ini komputernya kondisi pertama normal hidup kita hidupkan normal, kita pakai setelah itu kita shut down setelah kita shut down, nanti kita hidupkan kembali, tidak akan mau hidup komputernya tidak akan mau hidup jadi supaya komputernya bisa hidup, jadi nanti kita akan buka casing terlebih dahulu atau mungkin kita colok-colok ini tombol power atau mungkin kita buka casing, kita cabut kabel power dari power supply setelah itu kita pasang kembali komputernya baru bisa hidup hidup normal lagi bisa kita gunakan seperti biasanya jadi tidak ada masalah saat kita hidupkan kembali setelah komputernya bisa hidup ya tidak akan ada masalah tapi setelah itu nanti, setelah kita shut down setelah kita selesai, kita gunakan komputernya komputernya kita shut down secara otomatis nanti komputernya tidak akan mau hidup lagi tidak akan mau hidup sekalipun kabel power sudah kita cabut kita pasang kembali kabel-kabel yang kita cabut, kita pasang komputernya tidak akan mau hidup jadi supaya bisa hidup nanti mungkin terkadang nanti seperti yang tadi kabel power kita cabut setelah itu kita pasang balik, kita hidupkan bisa hidup normal Atau mungkin baterai CMOS kita copot terlebih dahulu Terus seterusnya kita pasang lagi baterai CMOSnya Kita hidupkan baru bisa hidup normal Jadi kenapa bisa komputer seperti itu Terkadang bisa hidup Terkadang tidak bisa hidup Itu biasanya permasalahan diakibatkan kotor Pada umumnya itu diakibatkan karena kotor Pada bagian sperpat-sperpat komputer kita Jadi pada umumnya karena diakibatkan kotor Akibatnya itu core slate ringan namanya Core slate ringan Soft ringan Jadi soft ringan itu terjadi diakibatkan debu-debu Yang menempel pada sperpat-sperpat komputer kita itu Yang bisa menyatukan jalur-jalur Yang ada di motherboard komputer kita ini Baik di motherboard Atau bisa juga di hard disk Atau bisa juga di power supply Ataupun di RAM Jadi patokannya bukan hanya di motherboard Bisa jadi di sperpat yang lain Jadi untuk mengatasinya seperti ini Kita bongkar terlebih dahulu semua isi dari komputer kita Tapi bongkarnya dengan hati-hati Jangan terlalu sembarangan Karena nanti Kalau kita membongkar dengan sembarangan Akibatnya lebih fatal dari sini Bisa-bisa nanti komputernya akan padam total Jadi membongkarnya harus hati-hati juga Keluarkan keseluruhan isi dari motherboard Baik itu power supply Hard disk di room Prosesornya Kipas prosesor Motherboardnya juga angkat dari casingnya Buka Untuk pembersihan motherboard Bisa kalian menggunakan kuas Ataupun menggunakan angin kompresor Angin kompresor itu lebih bagus ya Karena kalau kita menggunakan angin kompresor Debu-debu yang menempel pada sudut-sudut ini Kapasitor-kapasitor yang ada di motherboard Akan bersih keseluruhan Yang ada di sudut-sudut akan bersih Kalau kuas mungkin hanya yang ada di luarnya saja yang bisa bersih Mungkin kuas bisa kita gunakan untuk membersihkan hard disk Ataupun kipas-kipas daripada prosesor ini ya Kipas-prosesor atau hatchingnya Bisa menggunakan Tapi kalau motherboard Dianjurkan menggunakan angin kompresor Kalau teman-teman tidak ada punya angin kompresor Kalian bisa Bawakan ini motherboard Bungkus Bawakan ke tukang tempel ban Jadi kan mereka kan ada angin kompresornya Pinjam aja sebentar itu Tapi dengan kekuatan angin yang sedang Jangan kekuatan angin yang terlalu kuat Jadi kekuatan angin yang sedang Kalian tembakan ke motherboardnya Nanti debu-debunya akan keluar semua dari sudut-sudut Kapasitor-kapasitor yang menempel di motherboard komputer kalian Dan begitu juga dengan RAMnya RAMnya bisa Teman-teman bersihkan kaki pin RAMnya Menggunakan stif penghapus Ya Bersihkan kaki pin penghapus Setelah itu power supply-nya juga Kalian tembak menggunakan angin kompresor Power supply-nya Jadi power supply untuk komputer yang gini Modelnya seperti ini Kalau untuk yang model tower Biasanya power supply-nya yang seperti ini ya Teman-teman juga tahu mungkin Kalau untuk CPU komputer yang model tower Kebetulan ini komputer yang disini Yang bermasalah ini adalah komputer model desktop Jadi power supply-nya yang modelnya seperti ini Jadi itu tidak ada masalah Saya hanya kasih tips dan trik untuk membersihkannya Oke Setelah teman-teman nanti bersihkan keseluruhan Baru kalian merakit kembali Dan jangan lupa Untuk pasta prosesor yang seperti ini Silahkan teman-teman Bersihkan terlebih dahulu Menggunakan tisu Ini bersihkan Ini pasta prosesornya bersihkan seperti ini Ini seperti ini sudah mengering ya Setelah itu kasih pasta baru Habis itu baru pasang kipas prosesornya Dan untuk selanjutnya lagi Yang perlu salah satu teman-teman ganti adalah Baterai CMOS Karena bisa juga Ataupun banyak juga permasalahan seperti ini Komputer secara tiba-tiba tidak bisa hidupkan Karena baterai CMOS yang bermasalah Baterai CMOSnya sudah mulai out Sudah mulai lemah Jadi mengakibatkan komputernya Kadang bisa hidup Kadang bisa Kadang tidak bisa hidup Oke Jadi nanti ganti aja kok Dengan baterai CMOS yang baru Baterai CMOS juga murah kok Hanya sekitar 10.000 rupiah Ganti dengan baterai CMOS yang bagus ya Oke Jadi setelah itu nanti Teman-teman rakit kembali Pasang keseluruhan Ke posisinya Ke tempatnya Setelah itu Teman-teman tes kembali Mudah-mudahan Komputer kalian itu Bisa hidup normal Tanpa harus Melakukan hal yang Konyol seperti tadi lagi Dengan cara cabut ini Cabut ini dulu Baru bisa hidup kembali Mudah-mudahan Komputernya akan Bisa kembali normal Seperti biasanya Oke Demikianlah kira-kira ya Tips trik Buat teman-teman semua di rumah Mudah-mudahan Tips trik ini Bermanfaat Buat kalian semua Buat teman-teman semua di rumah Seleimon kembali normal Pembeli Harry Meik di路i